Intro Sebenarnya saya malu untuk menjelaskan Tapi apa yang saya dapat itu memang harus berhenti disini Sampai pada keluarga Bintang Bayangkara Pratama itu saya sudah dapatkan Tapi harus selesai disini Ya di beja catatan demokrasi sudah hadir Bang Erman Umar Selamat malam, Assalamualaikum Terima kasih sudah hadir Saya lanjutkan ke pertanyaan menggantung saya tadi ke Prof. Kiki Prof Menurut Anda sudah tepatkah tuntutan dari Jaksa? Hukuman pidana sumber hidup untuk Ferdi Sambu Jadi tadi kan Prof. Gayus sudah menjelaskan itu ada perspektif legal, ada perspektif publik Kita lihat satu-satu, kalau dari perspektif publik saya teringat kasus yang mirip itu O.J. Simpson di Amerika Satu tahun penonton TV itu disugui drama, diombang-ambingkan logika hukum dan logika forensik Sampai begitu kontroversialnya, sampai kalau dia bebas, orang percaya memang dia pantas bebas Tapi kalau dia dihukum mati, orang juga percaya dia pantas dihukum mati Sehingga ini mirip Apa yang terjadi kemudian, keputusan hakim bebas Karena sistem disana adalah sistem juri Jadi yang menentukan itu public conscience Kalau public conscience itu ya tergantung logika publik Apakah dia bersalah atau tidak Begitu mengecewakan bagi Jaksa Sehingga Marsha Hunt waktu itu, Jaksa yang memimpin tim kejaksaan Tidak percaya lagi pada sistem hukum Dan semua resign, semua mengundurkan diri pensiun dini Sebaliknya, The Dream Team itu tim pengacara yang dianggap pengacara paling hebat di Amerika saat itu Sehingga bisa membebaskan O.J. Simpson ini dari tuntutan hukuman mati Itu dianggap juga kemudian merasa bersalah-bersalah dan tim ini pecah Dan mereka juga kemudian tidak percaya dengan sistem hukum juri di dalam peradilan di Amerika Nah di Indonesia kita tidak mengenal sistem juri Jadi legal perspektif itu, perspektif legal itu diwakili oleh sikap Jaksa, pengacara dan hakim Dan kan ada PMO bahwa lebih baik melepaskan seribu orang yang bersalah Daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah Jadi batas-batas antara keyakinan dan keraguan itu sangat tipis Saya yakin kalau di Indonesia sistemnya juri seribu orang ditanya seribu seratus akan menjawab Hukuman mati, lebih pantas Ada 15 orang ditanya ada 20 yang jawab lebih pantas hukuman mati Karena perspektif publiknya seperti itu Tapi kalau menurut Prof Kiki sendiri? Saya Saya sama dengan Pak Gayus Kenapa? Apa hak kita untuk mencabut nyawa? Karena itu hak Tuhan Sebaliknya apa haknya Sambu mencabut nyawa Joshua Karena nyawanya Joshua itu haknya Tuhan untuk mencabut Dia ambil alih hak itu Kita tunggu justice as done-nya seperti apa Kenapa? Karena kita masih menganut hukuman mati Maka bagi negara-negara yang menganut hukuman mati juga Seperti misalnya di Arab Begitu ada TKI kita dihukum mati di sana Kita tidak bisa membebaskan Kenapa? Anda juga menghukum mati kok Warga negara atau warga negara asing di Indonesia Nah sehingga tidak compatible ini dengan negara-negara Yang berapa persen? 50 persen ya Lebih 50 persen menolak hukuman mati Sekalipun seperti ini Prof Kiki Ini kan hal-hal yang memberatkan juga tadi diuraikan oleh Jaksa Mulai dari melibatkan banyak anggota Polri Kemudian juga mencoreng institusi Ya kalau ditanya Ada 450 ribu anggota Polri sekarang Kalau semua dilakukan survei Ada 500 ribu yang setuju hukuman mati mungkin Karena ada 95 anggota Polri Yang terkena imbasnya Mereka tidak bersalah Hanya ngikuti perintah Tiba-tiba dipecat sekarang dari polisi Dan yang paling buruk adalah image polisi di mata publik Rontok gitu Tapi saya scholar ya Saya ilmuwan Saya bukan aktivis Jadi saya tidak akan menjawab Lebih baik hukuman mati atau tidak Karena Bang Saur yang bulan lalu seperti ini Prof Kiki Nah dia aktivis Yang mengatakan inginnya hukuman mati Tapi ternyata berbeda dengan tuntutan Jaksa hari Jadi Andro kita harus klirkan dulu apa pernyataan Mas Kiki Bahwa apa hak daripada seseorang mencabut Tuhan Nanti putusan ini Ira-iranya nanti Prof Gayo bisa menerangkan Judulnya adalah demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Jadi nilai Tuhan lah memberi satu putusan Artinya kalau Mas Kiki mengatakan ini Sudah berapa puluh kali ini diuji Tidak ada pasal 40 itu kemudian bertentangan dengan HAM Sudah selesai itu Tetapi Prof Gayo mengatakan Ada hukuman mati bersara itu soal lain dulu Tetapi kita kembali kasus HAMBO ini Kasus HAMBO ini Saya selalu berkata Tidak ada karakter kejahatan yang sempurna Apa yang dilakukan oleh HAMBO Pertama Dia merekayasa melibatkan Ada kurang lebih 100 polisi Dan sebagian itu ada yang sudah dipecat Tetapi rekayasanya gagal Dibuat lagi rekayasa itu magelang Tidak tanggung-tanggung Kalau yang pertama itu pelecehan seksual Dan upaya pembunuhan Frekuensinya naik Jadi pemerkosaan Dan membanting-banting gitu loh Tetapi ternyata tidak ada bukti gitu loh Nah Pak Andro Tadi Martin sudah mengatakan Bahwa jaksa mengatakan Tidak ada yang meringankan dari HAMBO Kecuali ada lima yang memberatkan Pertanyaannya adalah Apa dasar jaksa penuntut umum Kemudian tidak yakin Kalau tidak ada yang meringankan Semua Sekarang ini polisi sedang berjuang Bagaimana meningkatkan Yang dulu prestasi Daripada Pak Sigit Dibantu oleh Mas Kikik Kemudian anjlok si anjlok-anjloknya Kemudian bahkan jaksa mengatakan Di dunia internasional Tidak ada polisinya polisi Sengaja membuat rekayasa Kemudian mengeksekusi di rumah dinas Mas Kikik tahu Itu kita bayar Untuk meningkatkan Itu apa? Etika polisi Tetapi rumah ini Digunakan untuk membantai Tidak berhenti di sana Kemudian dia melibatkan Ada sekian puluh lembaga Yang untuk menutupi kejahatannya ini Makanya tadi Martin mengatakan Bodak nawan kepada Sambo Bukan hanya pasal 340 Obstruction of justice Nah oleh karena itu Dari kejahatan-kejahatan Kriterianya Tidak pernah Itu yang saya bilang Pernah Kemudian mengaku kejahatannya Kemudian melakukan Kesulitan di pengadilan Menurut saya adalah Pasal 340 itu sudah diuji Kemudian tidak alasannya untuk maksimal Apakah nanti Pak Gayus Bang Nanti arah Pidana kita kan mungkin Hukuman mati yang bersyarat misalnya Katakanlah Dijatuhkan 340 hukuman mati Mana tahu Sambo ini bertobat 10 tahun misalnya Gak ada apa-apa Tetapi publik tidak bertanya Apalagi kemarin itu ada 8 tahun Apa dasarnya gitu loh Kami misalnya Saya melakukan Katakan laporan Soal etiknya Dan polisi sudah memberikan laporan Karena ini bukan saja tragedi kemanusiaan Tidak ada namanya itu Seorang pimpinan Kemudian membunuh ajudannya Apalagi Perdi Sambo Yaitu apa? Kadik Propam Dialah yang pertama memberikan contoh Sepahit apapun Sama dengan saya bilang Pak Andro Anak saya pernah mengambil stif di sekolah Kelas 3 SD Saya membawa dia ke sekolah Setelah saya bilang dari mana Dia tidak tahu Saya bawa dia ke kantor polisi Apa saya bilang Tidak pantas ayahmu menjadi penegak hukum Kalau kamu sendiri Saya gak bisa didik Alhamdulillah Pak Andro Anak itu sekarang Dia setelah selesai Kemudian satunya diumpat Kemudian melanjutkan Dapat biaya siswa di Tilburg Kemudian menderikan kantor Kayaknya kalau ikut Bapak Katanya agak susah Bang Gayus Dia buka kantor Artinya saya yang senang Dia tidak pernah menyesal Tentang contoh yang kita buat Dan bahkan dia cerita Artinya adalah Papi saya pernah bawa saya kantor polisi Karena apa? Ia harus kasih contoh Tidak ada dasarnya Perdi Sambo Apalagi katakanlah Atas kejahatan apapun itu Kemudian dia melakukan tindakan berbar Malah dia lah memberikan contoh Sepahit apapun Kemudian serahkan kepada polisi Misalnya di Magelang Buat laporan-pemimpin telepon kok Istri saya dilecehkan Saya kira Cuma ini di rekayasa Kalau menurut saya ini Andro Disengaja rekayasa ini adalah Di rumah dinas Sehingga semua polisi bisa diorkestra Kalau Mas Kikik Tidak keras kepada Pahmi Ya kita tidak tahu Ini akan terus tertutup Nah saya dengan mahasiswa ini Kami mewakili publik Kepentingan kita adalah Bagaimana hukum tegak Dan harus sepantas Dan setimpal Menurut saya 340 sudah berkali-kali Diuji di Mahkamah Konstitusi Tidak ada bertentangan dengan HAM Menurut saya harus 340 itu adalah hukuman mati Pak Andro Terima kasih Respon Anda Prof Kiki Ya ini perspektif legal yang Sesuai dengan perspektif publik Saya ini bukan sarjana hukum Sesuai kah juga dengan perspektif Prof Kiki Enggak saya Ya sebagai publik Saya pasti akan ikut perspektif publik Tapi kan Saya bukan sarjana hukum Kalau menguji HAM Berlaku atau tidak Pada pasal 340 Saya tidak punya kompetensi Untuk itu Tetapi Apa Suara publik Memang betul-betul Tidak ada Tidak ada ampun Bagi kejahatan yang seperti ini Tapi memang Tadi apa yang disampaikan Sahur itu Kami merasa Saya Yang Saya membantu polisi Supaya on the track Merasa Semua merasa Dibuat sulit Gitu Kapol Riaja pernah bilang Suruhlah Sambu itu Ini sebelum kebuka semua Ini apa sih Yang terjadi Suruhlah Suruhlah Sambu itu Jujur Ngomonglah yang jujur Gitu Kapol Riaja Sampai ngeluh Seperti itu Karena Masalahnya kan Dia tahu Apa yang harus disembunyikan Apa yang harus dirusak Sebagai bukti fisik Dan itu kita tahu Semua Sekarang aja Kalau Saya pengacara Saya pengacaranya Misalnya Soal forensik Dari Kalibernya Peluru Misalnya peluru Sama-sama Sama-sama Sembilan mili Antara Glock Dan HS Kita gak bisa Membedakan Tapi itu Tahu Sehingga Kalau orang forensik Itu lihat luka itu Dia udah tahu Itu kaliber berapa Jadi ada banyak yang Bagi saya Tidak terungkap Tidak terungkap Karena tidak ada buktinya Semua penyidik Ini kita ini sulit Membuktikan Karena yang rusak itu Tahu Mana yang harus Dirusak Jadi kalau dari perspektif itu Ya mungkin Saya ikut Saur lah Bang Aristo Apa ikut Saur juga Hukuman mati Bang Aristo Kita bukan ikut-ikutan publik Tapi ikut Akan kebenaran Dan juga keadilan Ricky Rizal juga Sebenarnya gak Di kursi pesakitan Kalau gak Kejahatan Yusisambo ini Jadi banyak sekali Korban anak-anak Tapi karena Kejahatan yang satu orang ini Skenaryonya panjang Ya Bang Saur Versi Bang Aristo Gini Saya mau membahas Dalam landscape Yang lebih besar Jadi Kalau pertanyaannya Adalah 20 Ah sorry Seumur hidup itu Sudah layak Atau tidak Atau sudah paling berat Atau tidak Menurut saya Dengan Argumentasi-argumentasi Ini nanti Yang saya akan ajukan Ini Itu sudah paling berat Menurut saya Kenapa Yang pertama Soal hukuman mati Tadi sudah Prof Gai Sudah mengatakan Bang Saur juga Sudah mengatakan Struktur hukuman mati Di Indonesia ini Sudah kolaps Dengan adanya KUHP baru Yang pidana Bersyarat KUHP baru Akan baru Akan berlaku Tiga tahun Akan tetapi Apakah ini bisa Applicable kepada Sambo Bisa Karena dalam KUHP Kalau ada perubahan Undang-undang Maka Yang menguntungkan Terpidana Itulah yang Akan di-apply Jadi artinya Argumentasi Logika Hak asasi manusia Sudah masuk Kepada KUHP baru Artinya struktur Hukuman mati itu Dengan sendirinya Sudah runtuh Itu yang pertama Yang kedua Tadi Prof Kiki Mengatakan soal OJ Simpson Kalau saya lihat Nggak usah jauh-jauh lah Kita lihat aja Di Indonesia aja Perkara pembunuhan Berencana Jarang yang ada Hukuman mati Kecuali Perkara-perkara Terorisme Atau bandar narkoba Yang masif Kalau yang One by one Begini jarang sekali Misalnya ada dua contoh besar Kalau masih ingat Perkara Tommy Suharto Yang dibunuh itu Hakim Agung Berapa hukumannya? 15 tahun Ini komparasi Yang kedua Jessica Itu juga berencana Dan juga heboh Seperti ini Walaupun dia bukan Pejabat Polri 20 tahun Artinya Dengan melakukan Komparasi seperti ini Sulit untuk Jaksa Atau hakim nanti Melakukan justifikasi Atas hukumannya Walaupun Indonesia Tidak punya sentencing guidelines Artinya Mana yang dihukumati Artinya itu suka-suka Diskresinya sangat luas lah Tapi kan pasti itu dipikirkan Ya betul Prof Gawius Perkara-perkara sebelumnya itu kan Kemudian Dipikirkan Nah kemudian yang ketiga Kalau kita lihat cerita Dari Tuntutan dari Ricky Rizal Kemarin Kuan Kuat Maruf Ada cerita Bahwa Memang ada perselingkuhan Jaksa menyimpulkan begitu Diakini Jaksa Diakini Jaksa Iya Jaksa menyimpulkan begitu Ada cerita perselingkuhan Nah Cerita perselingkuhan ini Bisa saja dapat memberikan basis Atau alasan Bahwa Sambo ini melakukan Demi kehormatan keluarganya Terlepas perselingkuhan itu Bagaimana mulainya Siapa yang salah Tapi ada Ada basis itu 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 yang Yang ketiga Yang keempat Ini soal tadi perspektif publik Dahaga publik tadi Jadi Karena ini luar biasa ya Sorotannya ya Pasti Yang namanya Jaksa Yang namanya Hakim ini Tidak mau mengecewakan publik Ya Institusinya apalagi Di tengah Isu penegakan hukum kita Yang selalu disorot Nah Maka Pilihan yang paling logis Jadi berdasarkan Tiga argumentasi di atas Adalah Hukuman seumur hidup Kenapa? Satu Itu sudah Memang secara logika Itu sudah Paling berat Yang kedua Masih ada manuver Untuk merubah hukuman itu nanti Dengan KUHP baru Karena hukuman seumur hidup itu Nanti bisa dirubah Ya Nanti Di pidana menjadi bersyarat Karena itu sudah menjadi alternatif Jadi dari empat argumentasi itu Menurut saya Memang Hukuman seumur hidup itu Ya Sudah Levelnya paling tinggi lah Itu Itu sudah Setimpal Bang Soor Mulai kami tahan dulu bang Agar kita bisa menikmati Pernyataan Bang Soor Secara lengkap Usai jeda kami masih akan kembali Untuk Anda sesaat lagi Terima kasih